Halo sahabat, jumpa lagi di Alam Semesta. Fenomena alam selalu menarik untuk kita bahas. Kali ini kami akan membahas Fenomena Lalina. Fenomena alam Lalina yang diprediksi menggantikan El Nino, memang akan mempengaruhi cuaca di sejumlah wilayah di dunia. Tidak terkecuali Indonesia, yang sebelumnya telah bersiap menghadapi ancaman kekeringan. Akibat kemarau panjang, dampak dari El Nino yang diprediksi akan muncul pada Agustus mendatang. Namun belakangan, hasil pengamatan terbaru menunjukkan, bahwa El Nino diperkirakan gagal muncul dan digantikan Lalina. Fenomena ini berpotensi meningkatkan curah hujan di wilayah tengah dan timur Indonesia, sebagai akibat dari menghangatnya suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia. Dengan begitu musim hujan akan menjadi lebih panjang, karena Fenomena Lalina biasanya berlangsung paling tidak selama lima bulan. Peningkatan curah hujan yang signifikan, tentunya juga berbanding lurus, dengan peningkatan ancaman bencana, hidrometeorologi. Ancaman bencana tersebut, diantaranya banjir, tanah longsor, curah hujan ekstrim, angin puting beliung. Meskipun berpotensi menimbulkan perbagai bencana alam, fenomena alam Lalina juga memiliki dampak positif. Dekan sekolah vokasi UGM Agus Mariano mengatakan, daerah kering dan semi-kering bisa memanfaatkan air berlimpah, karena pengaruh Lalina. Air tanah bisa kian maksimal terisi. Begitu juga dengan danau, situ, serta telaga. Alur sungai pun akan sempurna terbentuk. Memang ada ancaman bencana, tapi harus dijadikan pengungkit kemajuan, dalam segala bidang, misalnya pengetahuan, penemuan rekayasa teknologi dan industri, penyediaan sandang, papan dan pangan, daya juang dan motivasi bangsa, sikap tanggap dan peduli, serta menjaga alam dan lingkungan. Papar Agus dilansir dari laman BMKG. Selain itu, fenomena Lalina juga memiliki manfaat di sektor pertanian. Hal ini diungkapkan Rizal Dibur, dari Pusat Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim Institut Pertanian Bogor, IPB. Menurutnya, ini membuka peluang percepatan tanam, dan perluasan tanam padi. Baik untuk lahan sawah irigasi, tadah hujan maupun ladang. Namun ia menegaskan, harus ada pembinaan terhadap petani, terkait metode pengeringan dan penyimpanan benih. Sebab ketika lanina datang, curah hujan tinggi, yang dapat mempengaruhi kualitas benih. Sementara itu untuk mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan lanina, Kementerian Pertanian mengambil sejumlah langkah. Di antaranya pemetaan wilayah rawan banjir, sistem peringatan dini dan rutin memantau informasi BMKG. Lalu membentuk briget lanina, gerakan pompanisasi, penggunaan benih tahan genangan, asuransi tani, serta bantuan benih gratis, terdampak fuso dan alat pengering. Sekian sahabat alam, pembahasan video ini, semoga terhibur dan menambah wawasan, juga informasi, jangan lupa subscribe, like dan share, agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya.